Egi Maulana Fikri membuktikan bahwa ia bisa memberikan dampak besar terhadap permainan Sion Zlatemu Ravce dalam duel lawan Ruzem Berok di Liga Slovakia. Egi masuk ke lapangan di menit ke-60 untuk menggantikan teatrik Pinte. Pinte ditempatkan sebagai sayap kanan Sion Zlatemu Ravce saat bermain. Saat Egi diturunkan, Sion Zlatemu Ravce sedang tertinggal 0-1. Gol Ruzem Berok dicetak oleh Stefan Gerek di menit ke-7. Setelah turun ke lapangan, Egi langsung berusaha keras memberikan dampak positif bagi Sion Zlatemu Ravce. Egi terus berusaha aktif bergerak, membuka ruang, dan mencari bola. Agresivitas Egi langsung menghadirkan peluang emas baginya di menit ke-61. Egi berada di posisi yang ideal saat menerima umpan mendatar Karol Mondek. Namun sayang, Egi gagal memaksimalkan peluang tersebut. Tendangan Egi masih melambung tinggi di atas gawang. Egi tak berlarut-larut menyesali kegagalan tersebut. Semenit berselang, ia membuka ruang di sisi kiri. Egi lalu mengirim umpan silang yang sukses disundul oleh Thomas Horak. Kedudukan pun menjadi imbang satu-satu. Setelah kedudukan imbang, Fion Zlatemu Ravce terus berupaya keras meningkatkan tekanan ke gawang Ruzemberok. Namun, Fion Zlatemu Ravce justru kembali tertinggal 1-2 lewat gol Marco Kalleman di menit ke-68. Dalam kondisi kembali tertinggal, Egi terus aktif membantu serangan. Ia rajin membuka ruang serta turun ke belakang untuk menjemput dan ikut mengalirkan bola. Egi juga sering melakukan gerakan seperti Messi yang ketika membawa bola tiba-tiba berbelok untuk mengecol lawan dengan sangat cepat. Hal itu sering dilakukan Messi ketika dia melakukan tusukan di mana belokan Messi hampir mirip dengan yang dilakukan Egi. Egi berhasil mengelabui empat pemain dengan belokan itu yang membuat lawan sedikit kebingungan. Bahkan dalam kondisi imbang 2-2, Egi nyaris jadi pencetak gol ketiga timnya. Egi menerima umpan di depan gawang tetapi tendangannya tepat ditangkaran kiper lawan. Egi lagi-lagi mendapat peluang mencetak gol di masa injury time. Umpan lambung yang diarahkan ke kotak penalti berhasil disundul Toma Visterniti ke arah Egi. Egi punya ruang terbuka untuk mengirim bola masuk ke gawang tetapi bola tendangan Egi hanya membentur tiang. Egi langsung membawa dampak signifikan bagi Fion Zlatemo Rapsic cuma butuh dua laga untuk Egi menciptakan asis perdana-nya. Jadi menurut kalian gimana nih dengan aksi belokan Egi di laga ini gengs? Apakah mirip teknik Messi? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!